Selamat menikmati dan menemukan senjata tajam dan sepasang sandal. Kedua orang tua korban pun tak kuasa menahan tangis atas kepergian anaknya yang tewas secara tidak wajar. Saat ini kasus penemuan mayat bocah SD yang penuh luka itu tengah dalam penyelidikan kepolisian Bengkalis. Pihak keluarga berharap polisi dapat secepatnya mengungkap kasus pembunuhan ini.